Intro Indeks harga saham gabungan berhasil membuka perdagangan pada Kamis 10 Juni 2021 di zona hijau. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di level 6.065.926 dan langsung menguat 0,44% ke level 6.078.95 hingga pukul 9.09 waktu Indonesia Barat. Dari keseluruhan konstituen, sebanyak 212 saham berhasil menguat, 136 saham terkoreksi, sedangkan 179 saham lainnya berada di posisi yang sama daripada perdagangan sebelumnya. Ada pun penguatan indeks dipimpin oleh saham-saham grup MNC, yaitu BCAP naik 17,82%, IPTV 17,36%, KPIG naik 11,54%, dan MSIN naik 9,28%. Selain itu, PURE juga naik 9,57% dan JSKY naik 8,52%. Sementara itu, pelemahan indeks dipimpin oleh Optima Prima Metal Sinergi TBK yang turun 6,20%. Diikuti JAWA turun 5,52%, MINA turun 4,05%, TBIG turun 3,38%, dan DSNG turun 2,91%. Di sisi lain, investor asing mencatatkan transaksi jual bersih Rp60,73 miliar dengan sasaran aksi jual kepada BBTN, BFIN, dan TBIG. Meski sejumlah emiten milik MNC Group mengalami penguatan yang signifikan, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham PT MNC Investama TBK dan PT Bank MNC Internasional TBK atau BABP, serta waran seri 4 mulai sesi 1 perdagangan hari ini, Kamis 10 Juni 2021. Dalam rangka cooling down, Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT MNC Investama TBK atau BHIT, serta saham dan waran seri 4 dan 5 PT Bank MNC Internasional TBK atau BABP, BABP W3, dan BABP W4 pada perdagangan 10 Juni 2021. Tulis Bursa Efek Indonesia dikutip dari keterangan resminya, Kamis 10 Juni 2021. Suspensi saham BHIT dan BABP dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasi di kedua emiten milik MNC Group tersebut. Adapun, saham BHIT parkir di level Rp143 per saham. Dalam satu bulan perdagangan terakhir, saham BHIT telah menguat 169,81 persen. Sedangkan saham BABP telah melonjak dari level Rp184 menjadi Rp410 sepanjang perdagangan saham terakhir bulan ini. Begitu juga BABP W4 telah melonjak dari level Rp124 menjadi Rp338. Sampai jumpa di video selanjutnya.